Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di siaran pendidikan interaktif Pedah Kisi-Kisi menghadapi ujian nasional Dan juga bagi pemirsa dan juga adik-adik di rumah yang baru saja bergabung Mata pelajaran yang sedang kita bahas pada kali ini adalah Mata pelajaran matematika SMP bersama Bapak Deddy Suhandi Iya, tadi kita sudah sampai kepada indikator yang pertama beserta soal-soalnya ya Pak ya Tentang perbandingan ya Pak Baik kalau begitu kita sampai sekarang kepada indikator yang kedua Apa itu Pak indikator yang kedua? Masalah ini yang akan kita bahas hari ini adalah masih sama Tetapi yang kita kejarnya adalah tentang masalah perbandingan senilai Kalau tadi mengenai skala, nah yang hari ini kita bahas adalah tentang senilai Perbandingan senilai Seperti apakah yang disebut dengan perbandingan senilai? Kadang-kadang di soal sering dimunculkan misalnya kita harus bedakan yang senilai dengan yang berbalik nilai Yang senilai buat adik-adik misalnya begini Kalau ada 10 liter bensin bisa menempuh 30 km Maka bagaimanakah kalau ada 15 liter? Pasti bisa menempuh jarak yang lebih jauh Nah kalau liternya sedikit, jaraknya sedikit, liternya banyak, jaraknya banyak Itu yang disebut dengan perbandingan senilai Adik-adik harus dipahami setiap soal Baik, kita masuk ke contoh satu misalnya Harga 4 meter bahan baju itu 60 ribu rupiah Ya Bagaimana kalau kita membeli 25 meter bahan baju? Pasti harganya tidak mungkin lebih kecil dari 60 Pasti harus lebih mahal Nah konsep seperti ini yang disebut dengan perbandingan senilai Bagaimana caranya? Kita harus mendefinisikan 4 baju Kita harus lihat 4 meter harganya 60 ribu Kemudian sedangkan 25 meter bahannya berapa harganya? Kita tulis dengan X Maka dengan perbandingan senilai adik-adik tinggal membagi 4 berbanding 25 sama dengan 60 ribu berbanding X Maka konsepnya tinggal dikali silang 4 kali X sama dengan 25 kali 60 ribu Sehingga hasilnya 25 dikali 60 ribu dibagi 4 Sehingga harganya adalah 375 ribu Baik Itu dia jawabannya mudah sekali ya Pak ya Asalkan kita tahu rumus seperti tadi ya Dan paling harus dihati-hati buat adik-adik adalah Apakah senilai atau apakah berbalik nilai? Itu yang harus kita definisikan Iya baik Pak Sepertinya kita ada satu penelpon Pak yang ingin memberikan pertanyaan langsung saja kita Sapa? Halo siaran pendidikan interaktif dengan siapa di mana? Dari Nurmukti di Padang Oh baik Nurmukti di Padang langsung saja pertanyaan ya Arief membeli 4 buah baju seharga 175 ribu Jika Arief membeli 2 lusin, baju yang sama, maka uang yang harus dikeluarkan Arief adalah Iya bisa diperlambat sedikit Arief membeli 4 buah baju seharga 175 ribu